Intro Sejarah baru di ruang peradilan tipikor Kalimantan Tengah Para jaksa dan saksi tidak bisa membuktikan perbuatan melawan hukum Atas nama Dr. Andes Haji Muhammad Padlianur SHMM diputus bebas murni Alhamdulillah tadi malam kami tim kuasa hukumnya Padlianur Dari DPD LBH Iptam Kodit LBH lembaga bantuan hukum Yang berdiri dari M Sabrinur, Sekuatim Saya sendiri Patrik Selitonga, M Reja Alarsa, Ida Nopra Bowo, Parik Jandra Sri Haltini, M Sabrinur, Nurindra, DSA, Hilman Aji Indra MSA, Norri Halian SSA, dan Yeta Selitonga SH Alhamdulillah tadi malam kami mendapatkan putusan yang terbaik Majelis Hakim masih mengintamakan kontaktivitas Terima kasih Atas perkara kasus PIPIKOR E-parking pasar PNM Saya bacakan sedikit Amar putusannya di dalam Putusan tadi malam Nah, putusan tadi malam dibacakan jam 12.00 di jalan Dan Aji Pengadilan PIPIKOR Isinya saya bacakan Mengadili Menyatakan terdakwa Dokter Andes Haji Padrianur SHMM tersebut diatas Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana koopsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar Dua Membebaskan terdakwa Dokter Andes Haji Padrianur SHMM dari dakwaan primer dan subsidiar tersebut Tiga Memerintahkan terdakwa Dokter Andes Haji Padrianur SHMM Segera dibebaskan dari tahanan semua putusan yang diucapkan Empat Memulihkan hak terdakwa Dokter Andes Haji Padrianur SHMM dalam kemampuan hukum pendudukan harkat dan martabat Alhamdulillah tadi malam Keputusan sudah dibacakan Oleh Mbak Julis Hakib Yang dipimpin oleh Ketua Hakim Ketua Rhamuddin SHMH Hakim Anggota Mujikabdikarahayu SHMH Terjono Abadi SHMH Alhamdulillah Keputusannya sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Dan Alhamdulillah dalam pertimbangan-pertimbangannya Mbak Julis Hakim menggunakan semua Argumen hukum yang kita ajukan Dan tidak ada satupun argumen hukum dari jaksa yang diterima oleh Hakim Semua ditolak Nah dalam pertimbangan hukumnya Semua disampaikan bahwa perbuatan hukum Perbuatan melakukan hukum Tidak terpenuhi Terus kerugian negara tidak terbukti Kerugian terhadap ekonomi negara tidak terbukti Menyalah gunakan mewenang tidak terbukti Memperkaya diri pribadi dan korporasi tidak terbukti Alhamdulillah Hakim Dengan penuh Dengan penuh Dengan penuh dan penuh tangan Keterangan membacakan putusan itu Dan Alhamdulillah putusan yang dibacakan sudah objektif Objektif dan sesuai dengan fakta-fakta yang diluluskan Nah untuk kedepannya Kami akan mengimbangkan Apabila Jaksa mengambil Lata hukum Terhadap putusan ini Kami akan segera melakukan Memori Apabila Jaksa mengambil Keputusan untuk kasasi dan apa Kalau bebas tidak boleh dibanding Nah mungkin dalam waktu dekat juga Kami tim kuasa hukum Berdasarkan amar putusan ini Ini akan memperkarakan Dua orang Yang memberikan keterangan palsu Di dalam persidangan Di bawah sumpah Nah Satu dari musuh Mantan orang di musuh Inisial Inisialnya FNS Kedua Dari inspektoran Satu orang Yang ternyata kesaksiannya Ternyata palsu Dan tidak sesuai Dan ternyata Di mulut penjelis Tidak ada kerugian negara Kami akan laporkan mereka ke polisi Dan Kita akan mengugatkan kirugi Terhadap mereka Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Mungkin ada yang disampaikan Terima kasih Alhamdulillah Syukurillah Pak Haji Padlianor Bebas Murni Malam ini Amin Amin Bersama dengan ketua Kita Pak Padlin Seritong SH Ya Alhamdulillah berkah Amin Kuasa hukum Dr. Randes Haji Padlianor SHMM Akan melaporkan Atas perbuatan para saksi Yang memberikan keterangan palsu Di pengadilan TPKOR Kalimantan Tengah Dari Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto Tim Meliputan Sampi TV mengabarkan.